Jaringan Fiber Optik Jaringan Fiber Optik di seluruh dunia Dan ini jaringan fiber optik di Indonesia Investasinya sangat besar dan ini adalah barang nyata Jaringan internet dan telepon wireless di darat terhubung lewat menara-menara BTS Ini data jumlah BTS di Indonesia Investasinya sangat besar dan ini juga barang yang nyata Pada episode 2 telah kita bahas bahwa Google sendiri mengatakan My Location itu menggunakan menara telepon BTS, bukan lewat satelit Sebaliknya, jika ada 13.000 satelit di angkasa Bagaimana mungkin bisa mengantar gojek ke ganggan sempit? Sementara pesawat Malaysia MH370 yang begitu besar tidak terlacak jatuhnya di mana sampai sekarang Untuk daerah-daerah yang tidak ada menara BTS Dari tahun 1955 sudah ada teknologi White Alice Memantulkan senyal ke atmosfer Dipantulkan kembali oleh atmosfer Tiba di lokasi yang dituju Bisa sampai 320 km Kalau dari Jakarta, bisa sampai ke Pulau Belitung Atau dari Jakarta ke Pulau Nusa Kambangan Sinyalnya aman, tak bisa disadar Militer sampai sekarang masih gunakan White Alice Tropospheric Scattering, bahasa teknisnya Coba lihat militer Iran yang sudah puluhan tahun di embargo Mereka tak bisa beli pesawat terbang apalagi satelit Apa yang mereka lakukan? White Alice No Problem Bagaimana dengan sistem navigasi pesawat udara di tengah laut? Pada episode 2 telah dijelaskan tentang Omega System Manusia sudah mengalami 2 kali perang dunia Terbang melintasi benua tanpa satelit Bagaimana mungkin Jepang menyerang Pearl Harbor? Tahu persis titik koordinatin di mana? Bisa dilacak dengan radar Padahal tahun 1945 tak ada satelit Gunakan alara Anda Silakan Anda search Omega Navigation System di Google atau YouTube Anda akan melihat sendiri video militer orisinil Yang dibuat pada akhir tahun 1960-an Tentang bagaimana network di seluruh dunia Dapat terjalin hanya dengan 8 tower utama Juga Anda akan menemukan bagaimana simulasi penerbangan Menggunakan Omega Navigation System Tak ada hubungannya dengan satelit Gunakan alara Anda Google Maps di darat Bisa mengantar tukang Gojek ke ganggang sempit Karena menggunakan menara-menara BTS di darat Sementara jika ada 13.000 satelit di angkasa Bagaimana mungkin pesawat Malaysia MH370 Sudah 2 tahun tidak ketahuan jatuhnya di mana? Dulu pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Kalimantan pun Butuh waktu berhari-hari Sebelum akhirnya ketemu sepian-sepihannya Blank Spot Sistem navigasi dunia di lautan tidak secanggih itu Tak banyak beda dengan akhir tahun 1960-an Sebelum maraknya bisnis satelit Jika tidak ada satelit Bagaimana dengan ramalan cuaca? Sejak jaman Babylonia Orang sudah bisa memrediksi cuaca Di luar itu NASA menggunakan balon cuaca Weather Balloons Klip ini diambil dari web resmi NASA Coba anda ketik NASA Weather Balloons di Google Image Buat apa kirim Weather Balloons begitu banyak Jika ada 13.000 satelit di angkasa? Kesimpulannya Satu, ada jaringan fiber optic yang menghubungkan seluruh dunia Baik lewat laut maupun darat Dua, ada jaringan menara BTS yang menghubungkan komunikasi darat Tiga, ada teknologi White Alice Yang bisa pantulkan sinyal ke atmosfer tanpa satelit Empat, ada Weather Balloons Yang digunakan untuk ramalan dan pencitraan cuaca Lima, ada Omega Navigation System Pengembangan dari Loren Long Range Navigation Yang digunakan sejak perang dunia kedua Buat apa ada satelit? Satelit yang bergerak pada 23 kali kecepatan suara Dengan desain yang rapuh tanpa rontok Satelit yang mampu menahan suhu perlumaran misi baja 13.000 satelit tanpa pilot Tak pernah tabrakan dan tak pernah bisa dilihat Baik lewat ISS Live maupun lewat teleskop Pilihan ada pada diri Anda Mana yang dimaksud akal buat Anda? Inilah yang dimaksud pada episode 2 Bisnis Triliun Dolar Lantas orang bertanya Bagaimana dengan satelit yang baru-baru ini dibeli oleh sebuah bank di Indonesia? Saya agak heran Kok yang ditanya cuma satelit bank itu? Padahal Indonesia sudah beli palapa Sejak tahun 1976 Dan tak ada yang bertanya soal 13.000 satelit yang kasar Semuanya beli Bukan bikin Mereka semuanya ikut sistem Kok concernnya dengan bank yang beli satelit? Tak ada yang perlu dikhawatirkan Karena semua pemilik, pendana, kontraktor, operator Pasti untuk Hanya ada satu pihak yang dirugikan Yaitu Anda Kita semua sebagai end user Karena semua biaya Dibebankan pada pengguna Inilah keebalan sistem yang zolib Menguntungkan segelintir orang Dengan merugikan umat manusia lain di dunia Mari kita bedah bisnis satelit ini Omsetnya 4.200.000 triliun rupiah Per tahun Cukup untuk beli bank Indonesia dua buah tanpa utang Biaya sewa satelit 500 miliar rupiah per tahun Plus biaya operasional Bunga bank Pajak Dan keuntungan Anggap saja 40% Si provider Harus cari income Minimal 700 miliar rupiah per tahun Dibagi 12 bulan Berarti harus cari income 58,3 miliar rupiah per bulan Bagaimana cara memperoleh pendapatan 58,3 miliar rupiah per bulan? Mudah saja Bebankan pada konsumen Jadi Andalah yang menanggung beban 58,3 miliar rupiah per bulan itu Jumlah yang sangat besar Jika ditanggung sendirian Tapi Anda tidak menanggungnya sendirian Taruhlah ada 10 juta pelanggan Operator telekomunikasi Dibagi saja 58,3 miliar rupiah Dengan 10 juta orang Satu orang Menanggung beban 5.830 rupiah per bulan Tidak berasa bukan? Padahal Uang 58,3 miliar rupiah per bulan Jika digunakan untuk Mengentas rem kemiskinan Di wilayah masing-masing Negeri ini Akan bertambah makmur Tapi Saat ini Itu hanya mimpi Uang 4.200.000 rupiah per tahun Hasil bisnis satelit di seluruh dunia Masuk ke kantong elit global Yang sudah kaya raya Biaya telekomunikasi Harusnya tidak semahal ini Anda bisa video call Lewat Skype ke Amerika Berjam-jam tiap hari Tanpa pulsa Anda bisa kirim mesej Lewat Whatsapp Fiber Dan lain-lain Tanpa pulsa Modalnya Hanya sambungan internet Dan sebenarnya Anda bisa video call Lewat White Alice Bahkan tanpa sambungan internet Berapa banyak uang yang seharusnya bisa Anda simpan Berapa banyak uang yang seharusnya bisa dicat di seluruh dunia Sampai jumpa di seluruh dunia Sampai jumpa di seluruh dunia Terima kasih.